Teman-teman, berhentilah makan makanannya. Ada makanan yang bisa dimasak. Dan baby Margo ingin es krim. Kedengarannya mudah, tapi semuanya siap untuk membuat es krim terbaik di dunia. Aku ingin membuat es krim stroberi yang lezat. Emma, kamu mau coba ini? Ini dia. Mari kita potong stroberi segar yang baru memetiknya pagi. Lalu kita menempatkan ke dalam panci. Tambahkan sedikit gula dan kita akan merebusnya. Sampai dia meleleh. Hei Emma, kemana jarimu pergi? Lihatlah, rasanya enak sekali. Aku ahli dalam selai stroberi. Sekarang kita tuangkan susu. Dan juga mencampurkannya. Es krim apa yang dibuat tanpa susu? Hanya es krim yang buruk. Baiklah, sekarang kita kocok. Dan yang tersisa hanyalah menuangkannya ke dalam cetakan, lalu mendinginkannya. Ayo masukkan semuanya ke dalam lemari es dan kita tunggu. Dan selesai. Jadi apa itu? Sesuatu yang berwarna hijau? Aku tidak mau. Apa itu? Siapa lagi yang melempar makanan? Nenek ini kamu? Ini bukan milikku. Cucu perempuanku yang menjatuhkannya. Kau kembali lagi padaku. Dasar sampai hijau. Dan ini juga. Oh, inilah semua bahan yang benar-benar... Untukku. Nutella. Aku menyukainya. Ini enak. Hey. Emma. Baiklah. Apa yang harus aku buat? Oh iya, aku akan membuat es krim goreng. Kau tahu apa itu? Sekarang akan aku tunjukkan resepnya. Kita butuh loyang khusus untuk es krim goreng. Lalu taruh mini oreo dan juga produk lainnya di atasnya. Dan sekarang kita butuh taburan gula halus dan menambahkan rasa manis. Dan sekarang kita tuangkan susu. Dan kita campur merata. Saat campuran sudah mengeras, kita gulung seperti ini. Bagus dan taruh piring di atas. Dan hiasi dengan stroberi. Tapi itu belum juga selesai. Kita nambahkan efek kejutan. Tutupi semuanya dengan empan agar asapnya tidak kemana-mana. Dan ini sudah selesai. Wow, Chef benar-benar bagus. Oh, aku lupa kalau misalnya es krim sudah selesai. Ini bagus. Jadi kita akan mulai dengan penyajian yang indah. Aku rasa tidak bisa melakukannya seperti Chef. Tapi aku hanya seorang nenek biasa. Mari kita taruh bola ini di sini. Wow. Wow. Ini sangat menggugas selera, nenek. Apa yang aku dapat? Nutella sudah masuk kepadaku. Baiklah. Kita akan menambahkan susu ke dalam sisa Nutella. Lalu kita langsung membekukannya. Kita kocok dulu dan kita dinginkan. Come on. Oh, Margo. Apa kamu sudah mau es krim? Baiklah. Sekarang semua sudah siap. Ayo kita pergi mencicipi. Wow, es krim yang luar biasa. Dan ini ditudung bening. Mari kita coba. Es krim ini menggunakan Oreo. Enak sekali. Apa selanjutnya? Es krim Nutella? Oh, apa ini hanya susu dan Nutella? Tidak. Aku tidak mau mencobanya. Dan yang ini dengan daun-daun ini. Mari kita coba. Ini adalah daun mint. Aku tidak suka. Dan aku memberikan kemenangan untuk es krim, Chef. Enak. Dialah pemenangnya. Yay, Margo. Biarkan aku menciummu. Aku menang. Teman-teman, Margo akan bercerita tentang keinginan barunya. Apa yang kamu inginkan? Wow, pancake. Itu pilihan yang sangat bagus. Jika kamu suka pancake, jangan lupa berikan like di video ini. Dan Chef dan Nenek sudah benar-benar siap untuk itu. Ayo kita mulai dengan membuat pancake mini. Ini akan menjadi sangat lezat. Apa ini? Nenek, jangan sentuh itu. Aku hanya mencobanya. Oh, benar. Aku kan punya foto sahabatku, Archie. Aku akan menyiapkan seni pancake dengan potretnya. Tidak perlu menggambar garis besar hewan peliharaan favoritku. Bagus. Dan selanjutnya kita isi dengan warna putih dan hitam dengan bulunya. Aku punya anjing Dalmesian. Itu sebabnya perwarnaan ini akan sangat lucu. Yeay, sudah selesai. Emma itu sangat bagus. Biarkan Nenek menciummu. Terima kasih, tapi tidak perlu menciumku. Adonan memang menarik. Tapi tidak. Aku akan membuat lebih sehat. Nenek akan membuat sesuatu yang sehat. Kita akan membuatnya parut zucchini. Dan juga wortel. Lalu kita masukkan tepung ke dalam mangkok. Kocok satu telur dan juga... Jangan lupa susunya. Kita aduk semuanya. Ini adalah warna-warni yang sangat alami. Yang tersisanya lah memasak semuanya di atas wajar. Selesai. Emma, apakah kamu mau mencoba? Wow, ini sungguh mengerikan. Oh, bagus. Aku rasa Margo akan menyukai pancake sehat buat Nenek. Kita tambahkan yoghurt dan juga rempah-rempah yang harum. Sudah selesai. Chef, lihatlah. Jangan terlalu dekat denganku. Baiklah, aku akan menunjukkan kepada kalian beberapa pancake yang nyata dan mengagumkan. Perhatikan. Sekarang kita perlu menuangkan selai raspberry. Pancake seperti apa yang diharapkan tanpa selai. Selesai dan langkah terakhir, isi pancake mini dengan susu. Aku sangat pintar. Tinggal menyajikan dan membuatnya terpesona. Silakan makan. Hmm, pancake ini terlihat aneh. Baunya juga tidak enak. Dan rasanya juga tidak enak. Aku tidak suka. Dan bagaimana dengan yang ini? Wow, pancake dalam bentuk sereal. Keren. Mari kita coba secara terpisah. Hmm, ini enak sekali. Aku suka. Wow, pancingnya lucu sekali. Ayo kita coba. Wow, ini juga lezat. Aku ingin makan semuanya. Aku kenyang. Aku berikan kemenangan kepada kakak. Yay, aku menang. Aku keren. Emma, hantikan aku tidak bisa melukis dalam kebisingan ini. Bagus. Baiklah. Aku mau nunggu koktel paling enak. Tidak masalah. Koktel? Haa, ini sangat mudah. Yang kita butuhkan adalah es krim. Mari kita buat lezat dengan membuat margo jatuh pingsan karena kelezatannya. Ambil es krim dan masukkan ke dalam blender. Kita tambahkan susu. Aduh, Fluff juga tidak bisa keluar dari tempatnya. Lebih banyak gula. Dan kita capur. Oh, tidak. Emma. Kamu harus menutupnya sebelumnya. Matikan blendernya. Emma kau sudah dewasa. Maafkan, nenek. Koktelnya sudah siap. Tapi aku perlu menambahkan sirup manis. Sirup rasa permen karet bukan hal yang buruk. Ini sangat enak. Dan kemudian kita tambahkan juga krim. Permeng kutubuku yang manis. Enak. Kita tuakan ke seluruh bagian shake. Dan juga masukkan sedotan yang lucu. Sudah selesai. Bagaimana menurut kalian? Apa terlihat seperti margo digambar? Bagus. Aku juga harus mulai membuatnya. Aku mengambil es krim coklat. Taruh di dalam mangkuk. Lalu tuangkan susu di atasnya. Sekarang mari kita cicipi. Ups. Aku harus menambahkan satu buah pisang atau beberapa pisang ke dalamnya. Bagus. Lalu kita aduk. Dan tuangkan semuanya ke dalam cangkir terbaik. Sekarang kita bisa menipu. Chef. Ah, siapa yang menemukan lampu? Nenek, apa yang kamu lakukan? Baiklah. Inilah. Aku hanya butuh sendok es krim. Taruh di dalam gelas. Lalu tuangkan susu segar dalam porsi banyak. Dan aduk semuanya. Siapkan wadahnya. Lalu kita siapkan nanas. Tuangkan semua ke dalam nanas. Bosok batang bonti di atasnya. Ini akan menjadi yang bagus sekali. Kelapa tidak akan berlebihan. Lihat semuanya dengan payung koktel coklat dan masukkan tabung. Koktel mahakarya siap. Akhirnya kamu bisa mencobanya. Wow, smoothie nanas yang luar biasa. Dan ini juga sangat lezat. Enak sekali. Oh, dan ini buatan nenek seperti biasa. Hmm, nyam. Dan ini sangat menarik. Mari kita coba. Dan juga sangat manis. Baiklah. Drumroll yang menang adalah buatan chef. Kemenangan kembali menjadi milikku. Apa ada yang meragukan? Dan untuk apa semua bahan ini? Aku ingin nugget. Apa kalian bisa melakukannya? Ini mudah. Oke. Tentu saja untuk anakku yang paling baik. Kita harus segera mulai pekerjaan yang terlalu berat. Ambil filets ayam yang bagus. Potong dengan hati-hati menjadi dua. Dan sekarang menggunakan cetakan pemotong biskuitku. Ini sangat keren. Apakah ada dinosaurus? Ya, ya, ya. Sekarang memberikan padaku. Baiklah. Sekarang kita potong filet ayam menjadi bentuk dinosaurus. Keren. Terima kasih, Mushka. Terima kasih. Chef. Tenang, semuanya harus melihat aku. Aku tunjukkan cara membuat naga-naga sebenarnya. Kamu harus memotong ikan menjadi potongan seukuran gigitan. Lalu garam kasar dan juga merica. Tentu saja untuk rasa. Keren. Sekarang celupkan ke dalam tepung roti. Untuk membuat nugget renyah, tuangkan minyakkan penggorengan dan masukkan semuanya ke dalam penggorengan. Bisakah kamu berhati-hati? Minyaknya bisa muncrat. Baiklah. Sekarang aku akan masak nuggetku dengan adonan di sini. Tuangkan adonannya di atas piring. Lalu masukkan vino nugget ke dalamnya. Sekarang letakkan selambar kertas roti di atas loyang. Lalu taruh nugget vino di atas. Kita kirimkan dimasak di dalam oven. Dan jangan lupa untuk memutar jam agar tidak kelupaan. Selesai. Sekarang kita bisa tidur siang. Nenek aku tidak nyaman bekerja. Ayah matriat menjijikan. Aku akan membuat nugget khas sendiri. Tidak ada yang pernah salah melakukan itu. Aku punya beberapa biskuit Mars yang indah. Ini sangat enak dan... Oh, aku harus menyimpannya untuk Margo. Sekarang sudah selesai kita parut semua. Lalu selai-selai kacang. Kita campur semua ke dalam remahan dan juga aduk. Kelihatan enak sekali. Apa aku harus tambahkan ke dalam coklat? Itu ide yang bagus. Celupkan potongan adonan coklat ke dalam coklat. Dan taruh di piring. Tuangkan sirup coklat sebanyak mungkin. Dan selesai. Hei Nenek bangun. Kamu harus melihat nuggetku sekarang. Mereka bingkanku untuk abar api. Tapi cucu kamu sudah berusaha keras. Apa dia punya? Iyo menjijikan. Ini nuggetku juga sudah selesai. Ayo taruh di piring. Dan ambil emasnya untuk hiasan. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian memakai kacamata? Oh, aku lupa mengingatkanmu. Baiklah. Bosokkan beberapa emas pada nugget. Sekarang kita perlu menambahkan sedikit saus cranberry. Ini akan sangat cocok untuknya. Cocok sekali dengan nuggetnya. Oleskan di piring. Dan juga selesai. Dan itu bagus sekali. Aduh, ini adalah jamu ekerku. Baiklah, jangan panik. Nenek sudah menyelesaikannya. Baiklah, ayo kita buka ovennya dan keluarkan nuggetnya. Baunya enak sekali. Emma, aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Sekarang aku butuh daun selada untuk disajikan. Menaruh brokoli di atas selada. Dan menaruh nugget di noku. Itu bagus sekali. Wow, semua terlihat sebegitu sedap. Mari kita coba yang ini. Ayo kita coba. Iyuh, apa itu menggunakan ikan? Menjijikan. What? Sekarang kita coba yang ini. Baunya seperti coklat. Mari kita cari tahu apakah ini enak. Enak sekali. Dan ada apa dengan hal yang ini? Rumput dan dinosaurus. Lucu sekali. Kita harus mencoba segera. Enak sekali. Aku makanmu sekarang. Lezat. Dan neneklah yang pemenangnya. Yeay, aku sudah menunggu lama untuk menang. Aku cukup hebat dalam memasak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah. Nenek bangun. Kita harus membuat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat. Sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Keliatannya lezat. Tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menemukan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya. Dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi. Dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan. Mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple. Tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan butuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah. Matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling sukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake kokeh terlihat tidak biasa. Tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Sekecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah. Nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali. Aku juga bisa. Ini dia. Ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak, betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Betul, itu luar biasa. Berkesan? Kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa memunggunya. Ini parah yang bagus. Sebentar. Nenek, lihat. Aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Aduh. Oh tidak. Dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan dinan seperti itu. Aku tak apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steekku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan berapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan ini kayak kau sebut garnish, Nek. Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Jadi harus dipotongan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai. Sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia. Ambil bisa melihat rambut dan kotoran. Steek emas itu ingin tahu apa bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat, tapi tidak mengesankan. Steek nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Bayinya sederhana, rapi, tetapi lezat. Steek nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang. Yay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim. Tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah. Apa yang ada dalam resep? Aha. Kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali. Aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Indah sekali. Aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu, anak muda. Jangan melempar makannya di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu, aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Hati itu luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya. Dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permes kitul pelangi. Sedotan gula kecantikan dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, mau ke kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menemukan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni sang kakak sangat indah. Tapi, fantastis. Sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asap. Dia tidak ingin mencicipinya. Hmm, potongan es krim dalam sirup coklat. Pernah-pernah tidak menggugah selera. Tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim, saudaramu. Krim kocok, pipa gulas, gitul, dan... Wow, eh, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, doki. Nenek, nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua. Mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Perancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu. Ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. Satu, lalu, dua, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali kepermakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong koki kami, Mia telah bekerja di restoran terbaik di Perancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Perancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Perancis. Kakak, Adi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa. Ia mengulangi adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazel mat coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu lakukan itu? Oh, saat yang mengularkan croissant. Ah, betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andi itu kebakat. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berterbawa suasana dengan Nutella, sehingga dia membakar croissant-nya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak. Keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masang. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu nuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan tamburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap. Kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihat yang mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Ah, sungguh luar biasa croissant-nya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shorted. Buatan dari Koki dan dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya, Koki. Terima kasih. Biar aku melakukannya. Cabai merah? Oh, itu menjijikan. Aku tidak ingin memakannya sama sekali. Aku berkeringat. Oh, aku mendapatkan hadiah yang manis. Sebuah kejutan yang menyenangkan. Enak sekali. Ini sangat enak. Ini punya aku. Aku harus makan ini. Ini menjijikan. Bahkan dengan coklat. Meskipun jika kamu tidak menggigitnya, rasanya tidak terlalu buruk. Silahkan gigit saja. Itu bukan tantangannya. Kamu harus menggigitnya. Baiklah. Ini tidak terlihat buruk seperti yang aku pikirkan. Aku bakar panas. Aku akan siap-siap. Aku selesai. Aku pikir coklat akan membantu. Ini mungkin lebih baik seperti ini. Apakah kamu selesai? Tapi aku sangat kotor. Tidak masalah. Aku akan membersihkannya. Oh, tidak. Tidak, kinderku. Semuanya meleleh. Apa yang kamu lakukan pada kejutan kinderku? Dan mainannya? Aku ingin lihat apa ini bisa diselamatkan. Wow. Aku akan dapat kinder baru di dalamnya. Aku suka yang ini. Ini keren. Aku suka telur coklat ini. Aku akan menculpkannya ke dalam coklat. Agar lebih tebal. Eh, aku pikir kamu punya sendiri. Oh, tidak, 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 tidak. Ini sangat enak. Tapi kamu tidak mendapatkannya. Mari kita buka bersama. Oh, betapa menariknya. Kita memiliki pop it. Aku akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Aku memiliki pop it yang sangat keren. Tapi terbuat dari apa? Ini agak aneh, tapi aku harus mencobanya. Hmm, ini sangat keras. Aku pikir kenapa ya? Wow, sangat menarik. Ada lubang di sini. Hmm, baunya sangat menarik. Ini sangat enak. Dan biasanya, ini pun aku pikir bisa dimakan. Mungkin punya kok juga begitu. Mungkin dari sisi sini. Hmm, ini mungkin pop it biasa. Hmm, tidak ada rasanya. Baiklah. Tapi aku akan coba pop it ku ditambahkan dengan coklat. Oh, terlihat keren. Dan coklat ini bertemu dengan manis dan asam. Sangat enak, sesuai dengan selera ku. Mungkin sepatah kesi untuk ku. Tidak, tentu saja tidak. Apa yang aku harus lakukan dengannya? Mungkin bermain dengannya saja ya. Hmm, ngomong-ngomong. Aku punya ide. Aku akan menuangkan coklat ke dalam cetakan ini dan menaruhnya di lemari es. Agar mengeras dan bisa dimakan. Baik, aku akan menunggu sebentar dan aku akan mendapatkan coklat yang cantik. Ini dia. Ini adalah coklat bakuku. Sangat keren, bukan ideku? Lihatlah. Dan sekarang aku akan menculpkannya lagi ke dalam coklat leleh. Oh, luar biasa. Ini sangat enak. Apa? Bisa kebuat aku sedikit? Tidak, tentu saja tidak. Kamu saja tidak membaginya denganku. Aku sedih. Aku akan mencuri pop it mu dan melakukan sesuatu dengannya. Hmm, sangat menyenangkan. Aku bisa duduk dan menikmati permainan ini. Aku selesai. Mana pop it ku? Hei, ini punya aku. Aku akan memainkannya. Oh, ini patah. Apa yang harus kita lakukan? Kita selesai. Tapi aku masih bisa bermain dengannya. Iya, ini masih bisa dimainkan kok. Ayo kita buka. Aku punya jagung. Bahkan dengan coklat pun rasanya tidak enak. Bagaimana dengan kamu? Aku punya es krim. Bagus, karena kamu punya jagung. Aku bisa memberimu es krim. Apakah kamu mau? Apakah kamu ingin salah satu darinya? Tentu saja, aku ingin. Oh, aku bercanda. Tentu saja aku tidak memberikannya untukmu. Oke. Aku akan mencampurkannya ke dalam coklat. Dan mungkin rasanya akan lebih enak. Hmm, sangat enak. Aku akan mengambilnya sekaligus dan mencelupkannya dua-duanya ke dalam coklat. Apalagi yang lebih enak dengan coklat dan es krim. Hmm, ini sangat enak. Aku sangat suka keduanya. Aku juga ingin. Aku akan menghabiskan semua es krimnya untukku. Dan... Eh, ayo berikan untukku. Halo. Hmm, dia membeku. Dan ini adalah giliranku. Ayo kita taruh sedikit coklatnya di atas es krim. Dan ayo kita makan dengan lahap. Ini sangat lezat. Oh, rasanya sangat luar biasa. Tapi apa yang aku lakukan padamu? Kita harus mencairkanmu. Apa yang terjadi padaku? Tidak. Dimana es krimku? Kemana perginya? Kamu mau makannya kan? Mungkin. Tapi aku menyelamat kamu, jadi... Ini tidak masalah. Aku akan memakan jagungku. Ayo kita coba. Oh, rasanya tidak begitu enak. Tapi aku punya ide. Aku akan mengocok jagung ini bolak-balik. Dan apa yang aku dapatkan? Yeay! Aku akan dapat biji-bijinya. Kemudian aku akan panaskan ini. Dan ini akan menjadi popcorn yang lezat. Dan aku akan punya popcorn seperti yang aku inginkan. Lihat bagaimana gampangnya, bukan? Oh, ini sangat melelah di mulutku. Wanginya sangat lu enak. Dan sekarang, ayo kita taruh di dalam tempat. Dan jangan lupakan coklatnya ya. Ambil sedikit ke dalam mangkuk. Dan taruh semuanya di atas popcornnya. Aku akan makan semua popcorn yang aku punya. Rasanya sangat enak. Apa ini? Berikan aku sedikit. Tangkaplah, tangkaplah. Hei! Bagaimana bisa aku menangkapnya? Blah, blah, blah. Aku tidak bisa menangkapnya. Berikanlah kepadaku. Bagaimana? Jangan, jangan ambillah. Setidaknya aku mendapatkannya sedikit. Sekarang, aku akan membukanya lebih dahulu. Wow, cola. Ini luar biasa. Apa yang kamu punya? Brokoli? Oh, menjijikan. Aku punya Coca-Cola. Dan aku menyukainya. Bolehkah sedikit berbagi? Tidak, aku akan meminumnya sendiri. Aku akan meminum seluruh isi botolnya. Tapi, aku masih punya coklat. Aku akan mencabar Coca-Cola dengan coklat. Dan aku minum cola ini. Tapi kenapa? Aku pikir coklatnya tidak mau keluar. Aku tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, tidak. Kenapa ini? Ini tidak mungkin. Ini aku, sepertinya semuanya jadi kotor. Aku akan berhati-hati. Hmm, sangat enak. Bolehkah aku minta sedikit? Tidak, tidak, tidak. Makanlah brokoli-mu. Bahkan baunya saja menjijikan. Mungkin coklat akan lebih baik. Memang menjijikan. Tetap saja menjijikan. Aku pikir, aku harap coklatnya akan membantu. Oh, tidak. Rasanya tetap menjijikan. Ih, aku tidak mau makannya. Kamu harus memakannya. Baiklah. Aku akan menambahkan banyak coklat ke dalamnya. Oh, menjijikan. Oh, aku mual. Oh, aku tidak suka. Aduh. Iyuh. Oh, aku akan pingsan dengan bau itu. Semua itu karena brokoli. Sepertinya kita akan makan. Wow, lihat kaleng skittles yang besar. Apakah kita bisa coba sekarang? Mari kita mulai dengan kartu. Jadi, aku akan paling lambat. Dan aku yang paling cepat. Kecepatan sedang. Oke. Aku suka. Ayo, jangan buang waktu. Aku akan mulai. Sepertinya terlalu cepat untukku. Aku ada ide. Aku tahu bagaimana dengan mudah makan permen dengan cepat. Mari urutkan dengan warna. Bagus. Terlihat menarik. Ide yang sangat bagus. Terima kasih. Aku betul. Makan melalui sedotan jauh lebih mudah. Wah, lidahku jadi kuning. Astaga. Baiklah. Sebentar lagi akan berubah warna lain. Tunjukkan padaku. Ini sangat menarik. Oh, wow. Betul. Sekarang lidahku jadi hijau. Ini tidak akan lama. Aku pikir akan berubah jadi ungu di akhir. Mari kita cek. Wah, penuh warna. Aku tidak sangka. Jika kamu sudah selesai, sekarang saatnya untukku untuk mulai. Jadi, aku tidak perlu membuat permen. Aku tidak berhasil menangkapnya. Biarkan ku bantu. Buka mulutmu dan aku akan melemparkan skittles ke dalamnya. Jennifer, kamu. Sepertiku, aku tidak bisa tepat sasaran. Semua manisan sudah lewat. Ayolah, itu menyenangkan. Aku ingin bersenang-senang denganmu. Tapi aku mau makan. Wah, aku kehabisan permain dengan cepat. Aku bahkan tidak menyadarinya. Nah, ini karnamu. Aku bahkan belum mencobanya. Dan aku masih berusaha. Aku hanya mencoba permain yang pertama. Mia, aku mohon cepatlah. Atau kita sampai tua menunggumu. Meskipun ada satu cara untuk menghindari hal ini. Aku mengerti. Apakah kamu ingin kami membantumu, Mia? Ini ide yang bagus. Kita adalah tim. Sebenarnya aku tidak butuh bantuan. Ini adalah permainku. Kat, cepat. Mia ingin memotong sedotan kita. Kat, cepat. Mia ingin memotong sedotan kita lagi. Siap. Aku tidak bisa membiarkan mencuri permainku. Aku akan memakannya sendiri. Tidak bisa. Terlambat. Aku tidak punya banyak waktu. Namun kita bisa melanjutkan ke babak baru. Aku penasaran apa yang menanti kita kali ini. Nutella. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Ambil kartumu sekarang. Yah, aku tidak ingin pergi kemanapun untuk bergegas. Mari kita lihat apa yang aku punya. Keren. Aku akan menjadi yang tercepat. Dan aku mendapatkan kecepatan rata-rata. Pecundang. Hari ini aku yang paling beruntung. Kate yang malang. Dia akan mengalami masa yang sulit. Jangan khawatir. Ini akan berhasil. Ngomong-ngomong aku sudah mulainya. Namun kemasannya menghalangi. Kamu harus menusuknya. Aku harap kuku tajamku bisa mengatasinya. Dan sekarang super. Akhirnya aku bisa makan selai coklat. Lucu sekali. Aku melihatmu, Mia. Dan nafsu makanku muncul. Kamu tidak bisa tetap acu-tacu terhadap pasta coklat ini. Sudah waktunya bagiku untuk meningkatkan kecepatan. Aku akan mengambil lebih banyak pasta. View ini tidak terlihat bagus. Muntahkan. Yang penting aku suka. Aku belum pernah makan banyak Nutella sekaligus. Ini benar-benar surga. Tapi kamu sudah memiliki semua pasta di tanganmu. Tidak ada salahnya untuk mandi. Nanti sekarang aku punya hal yang penting untuk dilakukan. Kamu bertingkah seperti babi. Aku bisa lihat. Maka jangan lihat. Berhenti menggangguku, Jennifer. Tidakkah kau lihat aku sibuk? Aku juga sibuk. Aku harus buka pasta coklatku. Ternyata ini sulit. Ternyata ini sulit. Wah. Begitu banyak Nutella di tanganku. Aku harus menjilatnya sekarang. Baiklah. Banknya sudah kosong. Sayang sekali. Aku akan menghabiskan yang tersisa. Tidak cukup lama. Semoga ini berhasil. Bergembiralah, berjenifer. Waktunya akan tiba. Sudah berapa lama aku menunggu ini? Aku tidak sabar untuk makan coklat. Aku turut bahagia untukmu. Tentu saja. Tapi akan lebih baik jika kamu memberikanku Nutella. Apalagi kamu telah memakan porsimu. Sekarang giliranku. Super. Ini mengalir langsung ke mulutku. Kau bahkan tidak perlu sendok. Mungkin kamu akan berubah pikiran dan membaginya, Jennifer. Kamu tidak mau? Lalu aku harus menggunakan rencana cadangan. Aku akan makan pasta ketika tidak ada yang melihat. Aku tidak mengerti mengapa pasta ini tidak bisa dituang. Oh, aku mendapatkannya. Bodoh. Dia tidak mengerti. Ini kesempatanku untuk mengulangi triku. Super. Nah, sekali lagi tidak setetes pun. Apa yang terjadi? Aku harus benar-benar fokus. Enak. Aku mengerti semuanya. Ini pasti Mia. Oke, sekarang aku harus menangkapnya. Mungkin aku akan mencobanya lagi. Aku juga. Betapa menyakitkan. Aku tahu kau sudah lama sekali, Mia. Kau mendapatkan apa yang pantas untukmu? Itu saja. Pasta aku sudah habis. Jadi aku satu-satunya yang tersisa. Tapi aku tidak kemana-mana untuk buru-buru. Pertama, perlahan buka toplesnya. Kesabaranku akan habis. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Terima kasih sudah membantuku, Mia. Namun jangan terlalu gugup. Santai saja. Aku harap aku bisa mengatasinya sendiri. Aku ragu tidak. Biarkan aku membantumu. Sudah siap? Tolong, Kate. Makanlah. Kamu sangat baik, Mia. Teman sejati. Terima kasih lagi. Terima kasih kepadamu. Aku bisa menikmati selai coklatku sekarang. Mungkin aku harus melakukannya untukmu juga. Di sinilah aku bisa melakukannya. Selai sudah sangat dekat. Jennifer, bangun. Aku tidak bisa duduk lagi. Oh, aku sudah bisa mencium aroma coklatnya. Jadi bagaimana kabarnya, Kate? Akhirnya kamu mencoba Nutella? Jennifer kita kembali. Rasanya sangat nikmat. Terima kasih sudah menunggu. Dan di mana makanan kita? Aku melihat aiskrim. Toples yang besar hebat. Tidak sabar untuk melihat kartu-kartunya. Baiklah, aku akan berjalan dengan susah payah seperti kurah-kurah. Aku bisa menarik gas. Kecepatan rata-rata bagus. Mari menyegarkan diri. Jennifer, bisakah kamu mengambil sendok dengan cepat? Aku juga membutuhkannya. Ya, tentu saja. Beri aku waktu. Apa yang kamu lakukan, Mia? Maaf, tapi aku tidak punya waktu untuk menunggu. Aku ingin makan es krimku sebelum mencair. Aku tidak bisa mengambil es krimnya, macet. Hebat. Akhirnya berhasil. Terlihat seperti es loli yang besar tanpa coklat. Bagus ada apa denganmu, Mia? Tidak ada. Semuanya baik-baik. Hanya saya sedikit dingin di sini. Untuk berapa alasan, aku tidak yakin dengan ini. Oh, tidak. Mia benar-benar kedinginan. Dia seharusnya tidak makan es krim yang banyak sekaligus. Apa yang kamu pikirkan, Jennifer? Apakah aku ingin menggunakan obot? Ini terlalu berbahaya. Come on! Oh, aku bisa bergerak lagi. Jangan berhenti, Kate. Terima kasih banyak. Ternyata kau keluarga sudah tidak dibutuhkan. Betul. Mari kita ambil. Karena akhirnya, dengan baik. Bisakah aku mencoba es krimku? Selain itu, aku sudah memiliki rencana khusus. Aku ingin membuat es krim untuk diriku sendiri. Ini akan menjadi sangat bagus. Kamu akan lihat. Super. Aku tidak menyangka akan sehebat ini. Wow, betapa besarnya es krim yang kamu miliki. Luar biasa. Kenapa kau mukulku, Kate? Mungkin karena kamu ingin makan roti konyak. Aku tidak ingin menyerah. Maaf, Mia. Tapi ini konyak. Aku yang membuatnya, jadi aku akan makannya juga. Hmm, enaknya. Aku sangat senang. Mau di semua bagian. Ini sangat luar biasa. Aku tidak ragu dengan itu. Oh tidak, konyak akan jatuh. Itu buruk. Jangan sedikit. Apapun bisa terjadi. Ya, aku satu-satunya yang tersisa. Oh tidak, es krimku benar-benar meleleh. Kok bisa? Nah, ada kelebihannya. Aku bisa meminumnya. Tidak ada pilihan lain. Hati-hati, Jennifer. Tolong. Jangan khawatir aku akan mencoba untuk tidak memercikan ke siapapun. Dia membasahi semua pakaiannya. Ya, tapi ini sangat enak. Aku ingin tahu berapa lama bisa berputar tanpa berhenti. Hei, bersiaplah. Aku ingin kue yang paling lezat. Wow! Kue bagus. Aku akan buatnya paling keren. Tentu saja untuk cucu perempuanku tercinta. Mudah. Aku seorang profesional. Apalah arti yang kue tanpa krim yang lezat. Dengan hati-hati, letakkan kerak-kerak lainnya. Krim lain, kerak lagi, kerak lagi. Dan ini pasti akan menarik. Baiklah kue hati untuk kasih wargot. Aku akan menyias sedikit dan mengambil beberapa ketel dan beberapa krim. Ini pasti akan menyukainya. Dengan banyak kue di dalamnya. Sekarang aku akan menunjukkan seperti apa kue itu seharusnya terlihat. Potong menjadi dua. Letakkan satu bagian di atas bagian lain. Potong bagian bawah tengahnya. Dan dibalik. Krim berwarna akan membuat kue terlihat seperti pelangi. Ratakan krim sedikit dan buatlah awan yang cantik. Seperti ini. Dan pasti akan lucu. Yes! Dan mata kecil yang lucu. Dan mulut juga. Seperti inilah kari agung yang sesungguhnya. Kalian tidak punya kesempatan. Kue ini tidak harus cantik sama sekali. Hanya saja harus lezat. Baiklah. Gunung ini bahkan tidak terlihat seperti kue mengerikan. Aku belum selesai. Sekarang kue juga akan menjadi cerah. Lelekan beberapa coklat berwarna. Dan tambahkan ini. Glitter. Dan juga basukan banyak sekali glitter di dalamnya. Dan yang paling menarik. Lihatlah. Wow. Wow. Sekarang ini sangat keren. Kueku pasti menang. Itu bukan ide yang muruk. Tapi kueku masih bisa lebih baik. Wow. Kue yang indah dan penuh warna. Aku pikir aku akan mulai dengan ini. Ini lezat. Baiklah. Aku akan mencoba kue nenek. Permain coklat dan favoritku. Kue aneh apa ini? Baiklah. Aku akan coba. Rasanya juga tidak enak. Dan yang menang. Kue chef. Sudah aku bilang. Aku pasti akan menang. Sekarang aku ingin segelas coklat hangat. Baiklah. Aku siap. Ini sangat mudah. Baiklah. Siap. Yang pertama adalah merebus susu. Rahasia untuk mendapatkan coklat panas yang lezat adalah aku menambahkan coklat batangan favorit Margot ke dalamnya. Aku mencampurnya dengan baik dan menuangkan ke dalam cangkir yang diberikan Margot kepadaku. Lihatlah betapa cantiknya dengan potretku di atasnya. Ini hanya sebuah cangkir. Kamu tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mencoba bagaimana aku membuatnya. Hmm, lezat. Seperti biasa kamu mau. Seperti yang kamu suka. Oke. Coklat panas yang sungguhnya harus diminum dari gelas seperti ini. Bukan mug. Aku menuangkan coklat panas di atasnya. Sekarang mengocok krim dan membuat topping yang bagus. Dan hiasi dengan marshmallow. Seperti ini harusnya. Lihatlah. Jangan menyentuh dengan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, betul. Sekaling krim. Aku bisa menggunakannya. Ini lezat. Aku pernah membuat topping yang lebih dan lebih banyak marshmallow. Dan juga tambahkan permen. Oreo. Hmm. Dan juga saus coklat. Jangan lupa juga stick biskuit. Tidak ada yang pernah membuat salah satu dari ini yang paling enak. Wow, aku akan mencoba coklat panas ini terlebih dahulu. Betapa banyak marshmallow dan permen di atasnya. Ini sangat lezat. Hmm. Oh, itu cangkir yang diberikan kepada nenek. Namun, coklat panasnya tidak begitu enak. Aku bisa menggunakan sedotan untuk gelas ini. Hmm, enak. Baiklah, aku harus berpikir. Kali ini Andi yang menang. Yeay. Aku adalah seorang pasulap yang baik atau mudah. Kali ini harus membuat keripik. Baiklah, akan dilakukan. Itu mudah. Mari kita lihat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan ini? Sederhana saja. Lihat. Ambil kentang. Kupas seperti ini. Lalu iris seperti ini. Nyalakan kompor. Tuangkan minyak. Dan masukkan kentang. Itu saja. Tidak perlu ribet-ribet. Oh, mengerti. Nah, tunggu dulu. Kentang. Mari kita tambahkan. Dan jangan lupa minyaknya. Banyak sekali kita masukkan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku menyalakan kompor yang maksimum. Aku akan menggunakan tutup untuk perlindungan. Aduh. Hati-hati. Hati-hati, Andi. Saatnya membalik keripik. Aku pikir ternyata sempurna. Keripik biasa. Ini adalah keripik saya yang akan sangat bagus. Ambil tortilla. Iris dengan hati-hati. Ambil minyaknya. Kalian tidak bisa mengikuti seorang profesional. Panaskan minyak dan... Goreng tortilla yang sudah diiris sampai berwarna coklat gemasan. Seperti ini sangat enak. Apa artinya nachos tanpa keju? Lelehkan keju dan tuangkan saus di atas nachos. Hiasi dengan irisan jeruk nipis dan sudah selesai. Aku tidak akan terlalu bersemangat secepat ini. Oh, Andi. Keripikmu. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Oh, sebaiknya aku segera menaruhnya di atas piring. Aku rasa tidak. Apa yang harus dilakukan? Oh, betul. Pakai bubuk keju saja untuk memperbaiki segalanya. Dampakan lebih banyak. Nice. Sepertinya... Ini tidak berhasil. Baiklah, mari kita berharap Margot menyukainya. Keripik sudah siap. Sedikit garam. Betul sekali. Oh, harang sejenis apa itu? Ini sangat menyeramkan. Baiklah, aku akan tetap mencobanya. Iu, ini mengerikan. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini terlihat sangat lezat. Lezat sekali. Dan ini apakah benar-benar keripik? Aku akan coba sedikit. Tidak, rasanya aneh. Keripik nenek adalah yang terbaik. Iya, aku kan sudah bilang. Oh, aku bisa menggunakan saus tomat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membuat spageti terbaik. Oke, tidak masalah. Tentu saja, sayang. Seandainya aku tahu cara membuat spageti. Nah, baiklah. Kita coba saja. Oke, kenapa ini tidak muat dalam panci? Mengapa dia tidak masuk? Mungkin bisa memakai ini? Coba kita pukul-pukul sedikit. Spageti bodoh. Aku akan tunjukkan padamu. Masuk, masuk. Apa yang kamu lakukan pertama harus menyalakan kompor. Lihat. Lalu masukkan spageti ke dalam air. Seperti ini. Mengerti? Betul. Hah, betul. Kalian pasti tidak memiliki kesempatan bagaimana cara membuat pasta asli sendiri. Yang diperlukan tepung. Menumpuknya ditumpukan dan membuat cekungan di tengahnya. Lalu mengambil telur. Mengocoknya dengan lembut dan menguleninya. Sedikit warna hitam. Ini akan mendapatkan pasta yang tidak biasa. Sekarang tutup adonannya. Atur waktunya dan tunggu. Bagus sekali. Sekarang meluarkan adonan. Menggulungnya. Dan selanjutnya kita potong-potong. Dan mendapatkan pasta Italia asli. Sekarang mari kita merebusnya. Letakkan dengan hati-hati di atas piat. Aku pikir gurita akan cocok dengan pasta goreng. Dan taruh di atasnya. Dan taruh di atasnya. Sudah selesai. Apa yang kalian lakukan? Kenapa begitu banyak saus tomat? Tidak ada kebanyakan saus tomat dalamnya. Aduh. Apa itu? Andy. Apa yang kamu lakukan? Sekarang spagetiku tidak akan keluar. Baiklah. Tidak apa-apa. Aku akan mendapatkanmu sekarang. Aku rasa itu tidak akan membantu. Aku akan mencobanya dengan ini. Ini kenapa tidak terlihat seperti spageti ya? Ah, baiklah. Aku akan menggantinya dengan mie yang dimasak. Aku pasti bisa melakukannya. Tuangkan semuanya. Lalu tutupi. Tunggu sebentar. Mie siap pakai. Betapa mengerikan. Minsan sudah siap. Keren. Ini gurita. Benarkah? Kelihatannya menjijikan. Bagaimana memakannya? Aduh, ini kenyal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Kotor. Oh, spageti dan saus tomat terlihat lezat. Aku akan coba. Ini sangat enak. Mie instan. Menarik. Ini sangat enak, tapi pedas sekali. Mulutku terbakar. Hal, aku tampak seperti naga. Andi menang. Apa? Aku menang. Yeay. Pauin. Apakah semua penasaran? Apa yang diinginkan baby girl kali ini? Britney, ayo. Tunjukkan. Aku mau makan burger. Bisa kakak kalian membuatnya untukku. Itu adalah yang paling mudah. Hei. Jangan biarkan taringmu keluar dari tubuhku. Hah. Kau mencoba mengejekku, zombie bodoh. Takutlah padaku manusia. Ini terlalu buruk. Yang merah jauh lebih baik. Yang lebih hitam lebih bagus. Kamu tidak mengerti apa-apa. Tupas. Aku tidak perlu itu. Zombie. Bisa kakak berhati-hati? Oke. Apa ini? Ini bawang putih? Femper. Apa kamu mau? Kamu bereaksi aneh. Baiklah apapun itu. Dimana rotiku? Hah. Inilah yang kubutuhkan. Ini adalah buah busuk sempurna dan warna hijau yang cantik. Lihatlah. Femper, apa kamu suka? Kalian tidak mengerti apa-apa. Aku butuh sayuran. Ayo kita potong-potong. Aku sudah lama di bawah tanah. Oh, tanganku. Maaf, hampir. Wednesday. Tolong jangan bunuh aku. Aku benar-benar minta maaf. Ini semua harus di atas roti. Baiklah, saatnya memasak. Aku butuh salad ini. Ini sempurna. Zombie boo. Ini sangat lucu. Baiklah. Ayo kita taruh salad, beberapa tomat. Dan jangan lupa roti cincang segar. Kita hanya perlu membentuknya di tangan. Dan juga kita butuh sebuah keju. Dan aku akan membuat seperti gigitan. Lihatlah itu. Oh, halo teman lamaku. Aku butuhkan matamu untuk berkirku. Terima kasih, sobat. Sekarang kita taruh mata itu di atas. Dan aku membutuhkan sesuatu yang pedas. Hmm. Kita akan menaruh. Tandang tanduknya. Hah, dia sangat lucu. Oh, keren. Sekarang aku akan tunjukkan apa yang benar-benar keren. Di mana papanku? Ini dia. Kita letakkan potong daging di atasnya dan isi daya dengan seribu volt. Jangan lupa pakai kacamata. Oh, iya. Ini adalah panas yang sempurna untuk memotong daging. Oh, ini terlalu kuat. Tapi kita selesai. Pindahkan semuanya ke burger. Aku baik-baik saja. Apa kamu yakin, Wednesday? Oh, keren. Ini terlalu kuat. Kau bahkan bisa menghidupanku kembali. Aku bisa. Oh. Hmm. Aku pikir aku terlihat keren. Ayo kita taruh di situ. Dan kita akan menambahkan bumbu rahasia. Oh, aku sangat suka. Dan semua untuk sayangan kita. Oh, itu menyeramkan. Aku akan menggunakan saus tomat. Ini lebih menggugah selera daripada virus yang tidak jelas itu. Oh, iya. Aku sepertinya sedikit tergabung. Sepertinya aku membutuhkan sedikit keripik. Ini buat mata. Dan juga aku memiliki burger laba-laba yang luar biasa. Hah, kecil Britney. Kamu bisa mulainya. Eh, apa itu? Apa itu? Apakah ini lengan? Ibus. Apa kamu tidak suka? Aku akan memasukkannya kalau begitu. Apa selanjutnya? Tua burger ini terlihat sangat lucu. Aku akan mencobanya. Iyuh. Kenapa rasanya begitu aneh? Apakah ada peti mentah di sini? Oh, jijik. Aku harap Wednesday burger lebih baik. Mari kita coba yang keripik di sini. Keripiknya enak. Dan burgernya? Wow. Ini lezat. Dan pemenangnya adalah Wednesday. Ya, aku tahu aku akan menang. Oh, rambutku rusak. Oh, tidak. Aku harus memperbaikinya. Berhenti mengolok-olokku. Dan kali ini aku mau kue. Apa? Aku kalah. Kita akan lakukan. Darah segar. Aku akan melakukannya. Tenang. Oh, oh. Kepalaku pergi entah ke mana? Wednesday. Ah, apapun itu. Aku akan memulainya. Aku akan buat kue kering untuk kueku. Aku butuh beberapa telur. Sing. Sudah aku bilang berapa lama kau tidak bisa bermain dengan mainanku? Berhenti lakukan itu. Baiklah, aku punya sesuatu untukmu. Ini. Ini adalah trampolin spesial. Dia lucu sekali. Maksudku, ini menjijikan. Kembali memasak. Kita permasukan tepung. Ting. Ini terlalu berlebihan. Pergi. Apa ini? Apakah kamu kulkuh? Aku akan memakanmu. Wednesday. Apa itu tadi? Lupakan. Di mana aku tadi? Oke. Tuangkan susunya. Lalu aku butuh kelopak mawaran hitam. Dia akan membantu untuk menguapu warna. Lalu kita campur semua. Dan kita taruh ke dalam loyang. Saatnya untuk menunggu. Sebentar. Aku akan tunjukkan kue yang luar biasa. Aku memiliki buku resep vampir yang ku dapatkan dari ibu tercintaku. Mari kita cari resep yang tepat. Ayo kita mulai. Menaruh telur di dalam mangkuk. Lalu aku akan membersihkan dulu sedikit makeupku. Kita taruh tepung, susu, dan juga pewarna. Merah. Ayo kita kocok. Kita harus melakukannya dengan cepat. Karena ini akan dipanggang. Ham. Kue kocokannya berhasil. Sekarang kita taruh adonan ke dalam cetakan. Lalu keluarkan untuk dipanggang. Wow. Ini buku vampir. Apakah ada sesuatu yang bisa berguna di sini? Ini sangat rumit. Aku tidak mengerti hal ini seperti ini. Aku pikir aku akan melakukannya. Seperti ini. Aku akan menaruh garam dan gula. Dan sekarang favoritku. Wap. Zombie. Ada apa dengan si vampir? Oh Tuhan. Aku tidak tahu. Apa yang harus aku lakukan dengan itu? Sebuah tali? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aduh. Siapa yang melakukan ini? Darah siapa yang harus aku minum? Oke. Aku akan mencoba dengan kueku. Oke. Kita taruh krim di kuenya. Permisi. Bolehkah aku mencobanya? Aku akan membayar. Tidak, tidak. Hanya satu dolar. Aku akan mengambil ini. Aku harap ini bagus. Oh, dasar zombie. Aku rasa stroberi akan cocok untuk kueku. Dan si kecil akan menyukainya. Sangat bagus. Lalu kita taruh semua di seluruh kue. Oh, tetesan darah ini. Sangat lezat dan sempurna. Kita taruh sayap dan wajah. Kue kelelawar cantikku sudah siap. Itu menjijikan. Aku akan menunjukkan sebuah kue yang mengagumkan. Kue warna hitam sudah sangat menggugah selera. Kita akan taruh krim. Dan aku akan meratakannya dengan spatula. Aku pasti membutuhkan beberapa tulang. Hmm, iya. Dia ada di dompet. Wow, aromanya luar biasa. Letakkan tulang-tulangnya. Lalu yang kedua akan ada laba-laba. Dan pada ketiga, berupa monster di bawah tempat tidur. Kue yang luar biasa sudah siap. Di mana satu tulangnya? Zombie, aku akan melepas piranha padamu. Berikan aku tulangnya. Eh, menjijikan. Ups, bagaimana aku menaruh tulang seperti itu di kue, baby girl? Oh, oke. Mungkin dia tidak akan notice. Kuenya sudah siap. Ayo kita coba. Zombie, apakah kau tidak membuat sesuatu? Oh, tidak, tidak. Sebentar, aku akan melakukan semuanya. Dan, dan aku akan menaruh gambar otak. Dan, ya, kita taruh sedikit sirup. Aku pikir aku siap. Ya, ya, ya. Ini sebenarnya sudah siap. Yay, kuenya sudah siap. Apa itu? Aku tidak mau makan otak. Tapi, aku harus mencobanya. Buat apa, aku tidak berubah menjadi zombie setelah ini. Satu gigitan. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa. Ayo selanjutnya. Kenapa biskuit ini sangat jorok? Iyuh, tidak, aku tidak bisa. Aku pikir aku akan mencoba yang warna merah ini. Dia terlihat lebih baik. Ayo kita lihat. Dan ini benar-benar enak. Baiklah, ini adalah pemenangnya. Oh, tidak. Matahari. Jauhkan itu. Apa yang akan dimakan baby bird nih kali ini? Aku mau milkshake. Ini sangat mudah. Aku harus memikirkannya. Dan aku tidak bisa berpikir. Baiklah, aku akan mulai. Aduh. Kau tidak perlu menyentuh susu. Resep untuk milkshake yang lezat adalah susu dalam blender. Lalu es krim coklat. Dan beberapa tablet arang aktif untuk warna. Yah, semua ini harus digiling. Ayo kita lakukan. Dan kita taruh semuanya di dalam blender. Bagus, kita nyalakan. Zombie, pergi. Aku sudah menyiapkan gelas minumannya. Kita tuangkan dan hiasi dengan krim pocok. Masukkan sedotan. Kita bisa menggunakan pita akar manis. Itu sangat cocok dengan minumannya. Sedikit sirup stroberi untuk mencerahkan rasanya. Selesai. Hore untuk krim. Kelahalianku yang cerit. Kuktelku pasti akan lebih baik. Mari tambahkan sirup coklat. Dan celupkan gelas favoritku di dalamnya. Lihat itu. Oh iya. Lihat sirupnya meneta seperti darah. Dan sekarang mari kita lanjutkan dengan membuat smoothie. Kita taruh semangka dan juga paprika merah. Tomat tidak akan keluar dari tempatnya. Baiklah kita campur semuanya. Tuangkan ke dalam gelas. Dan jangan lupa krim pocok di atasnya. Taburan warna hitam. Dia tidak pernah berlebihan. Dan kelelawar jeli ini sangat manis. Ayo kita taruh ke dalam gelas. Dan juga sedotan. Kuktel vampir yang sempurna sudah siap. Bagaimana menurutmu? Zombie? Ayo. Baiklah. Itu bagus. Bagaimana dia terbuka? Oke aku akan melakukannya tanpa gitu. Yang aku butuhkan adalah gelas dan juga sprite. Lihatlah. Kita taruh dia. Jangan sampai terlewat. Dan sekarang satu sendok es krim hijau. Masukkan di sana. Sempurna. Dan sekarang sedikit sirup stroberi untuk sesuatu. Aku belum tahu tapi tidak apa-apa. Otak selai sangat enak. Tapi yang asli rasa lebih enak. Oh dan ini sedotannya. Dan beberapa cacing ini ya. Pasti akan bagus sekali. Baiklah kalau begitu semua sudah siap. Ayo kita lihat. Wow. Semua koktelnya terlihat sangat keren. Aku akan mencoba yang ini. Ini lezat. Wow. Apa yang kita punya di sini? Apakah ini hitam? Iuuh. Menjijikan. Lidah aku menjadi hitam. Oh tidak, tidak. Ini benar-benar tidak. Baiklah. Gelas ini sangat besar dan berat. Aku harap ini benar-benar enak. Iuuh. Ini juga menjijikan. Baiklah. Zombie koktel yang menang. Dia memilihku. Aku. Ayo lah. Go. Terima kasih telah menonton!